Intro Shalom, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan damai sejahtera. Kiranya ala Bapak memberkati kita semua dengan damai Natal bersama keluarga kita. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan ini. Bapak, Tuhan yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan penuh kasih karunia, hari ini telah berlalu dengan baik dan kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan dan berkat-berkatmu yang kami alami di sepanjang hari ini. Engkau telah menyatakan kehadiranmu di dalam hidup kami dan melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Terima kasih Bapak, saat ini kami mau bersaat eduh dan masuk dalam persekutuan yang indah bersamamu. Berkatilah kami dengan kebenaran firmanmu yang akan memerdekakan kami. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen Saudara yang terkasih, Ayat Alkitab untuk renungan malam ini diambil dari Yohanes 16, ayat 7-11. Namun, benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapak dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Pelayanan roh kudus adalah untuk menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Namun demikian, kita seringkali menganggap diri kita sebagai hakim yang menempelak orang lain akan dosa-dosa yang mereka lakukan. Padahal, Tuhan Yesus menyuruh kita untuk menjadi saksi, bukan menjadi hakim. Seorang saksi hanya menceritakan apa yang mereka alami, sehingga dengan demikian, ia memberikan bukti kebenaran tentang suatu hal. Kita harus bersaksi dalam perkataan dan perbuatan tentang kebenaran Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Kemudian, kita menyingkir dan membiarkan roh kudus yang menempelak. Beberapa orang yang terlalu bersemangat dalam pekebaran Injil telah melakukan hal-hal yang melampaui tugas bersaksi. Mereka berusaha membuat orang lain tertempelak. Mengambil pekerjaan roh kudus tidak hanya akan merusak kesaksian, namun juga menjauhkan banyak orang dari Tuhan. Kita bukanlah roh kudus. Kita harus tetap mengerjakan tugas kita sebagai saksi dan tidak mengerjakan pekerjaan roh kudus. Sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia menyatakan bahwa roh kudus turun untuk memberikan kita kuasa agar menjadi saksinya. Dan Tuhan Yesus bahkan menyebutkan tempat di mana kita harus bersaksi. Mari kita membaca kisah para rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita memulai kesaksian kita di Yerusalem yang merupakan gambaran tentang tempat di mana kita berada. Kemudian dilanjutkan dengan Judea yang menggambarkan orang-orang yang dekat dengan kita. Setelah itu Samaria yang merupakan gambaran tentang agama dan kelompok lain. Yang terakhir adalah ujung bumi yang merupakan gambaran negara-negara lain. Biasanya tempat tersulit untuk bersaksi adalah keluarga dan teman. Memulai bersaksi bagi orang-orang yang mengenal kita dengan dekat akan membuat kita merendahkan diri sehingga memberikan Tuhan semua kemuliaan. Setiap penolakan terhadap kesaksian kita akan lebih menguatkan kita sehingga kita akan menjadi lebih efektif dan lebih tabah ketika kita pergi bersaksi bagi orang-orang lain di bumi. Saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa kita memiliki sebuah tanggung jawab untuk bersaksi dengan membagikan Injil sementara roh kudus memimpin kita. Tetapi semua hasilnya tergantung kepada roh kudus. Dengan mengingat hal ini, maka kita akan merasakan tekanan kita terlepas karena jika kita ditolak, kita tahu bahwa sesungguhnya mereka sedang menolak Tuhan Yesus yang kita beritakan. Kita bisa terus bersuka cita mengetahui bahwa kita telah melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, demikianlah rendungan malam ini. Semoga rendungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup rendungan ini. Bapak kami yang ada di sorga, terima kasih buat berkat firmanmu yang baru saja kami terima. Kami akan selalu mengingat bahwa tugas pelayanan kami adalah sebagai seorang saksi, bukan sebagai seorang hakim. Roh kudus adalah yang bertugas menempelak hati seseorang. Malam ini saat kami beristirahat, kami memohon perlindunganmu yang sempurna bagi kami di sepanjang malam. Jauhkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat dan wabah penyakit apapun. Berkatilah kehidupan kami sehingga berkecukupan dalam segala sesuatu yang kami butuhkan. Sembukanlah apabila ada di antara kami yang sakit. Kuatkanlah hati saudara-saudara kami yang sedang menderita. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Kami memohon berkat-berkatmu tercurah bagi bangsa kami. Kami memohon damai sejahtera-Mu memenuhi setiap wilayah Indonesia. Kami memohon keamanan dan cuaca yang baik di Indonesia. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Terima kasih Bapak.